Mulai, mengawali acara, marilah kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Kita mengembangkan keterampilan, di sini kita mengembangkan wawasan, di sini kita mengembangkan kemampuan kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan di sini juga kita mengembangkan wawasan nusantara kita. Karena lewat gerakan pramuka ini kita bisa mengenal saudara-saudara kita dari berbagai daerah. Besok kita berkumpul dari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Bulan Agustus nanti, September ya? Agustus. Kita akan berkumpul se-Indonesia di Cibubur. Tentu ini pengalaman yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap seluruh peserta Jambore tingkat provinsi nantinya betul-betul memanfaatkan kesempatan ini. Terima kasih. B. Rembongan kedua terdiri dari unsur andalan ucapan, pembina pendamping, dua regu putra dan dua regu putri berangkat pada tanggal 18 Juni 2022 menggunakan dua unit damri melalui jalur darat. Dan dari turbulu, tapu, dan raha. Di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan acara ini. Dan tentu kita berharap pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan diberkai oleh Allah SWT. Kekak-kakak sekalian yang saya hormati dan seluruh adik-adik penggalang yang saya cintai. Tentu kita sangat berbahagia karena kembali bisa berkumpul, kembali bisa beraktifitas. Kita tahu bersama bahwa dua tahun terakhir kita banyak dibatasi oleh hadirnya pandemi COVID-19. Walaupun hari ini masih kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, tapi karena situasinya sudah semakin terkendali dan kasusnya juga sudah sangat landai. Satri Ragu Putri untuk berangkat ke Jambore Nasional pada bulan Agustus. Dan yang tidak terpilih ke Jambore Nasional, dia terpilih berangkat ke Jambore Daerah di Warangga. Hasil seleksi sebanyak 11 ranting yang ada dikatakan dari. Dan yang terpilih? Dan yang terpilih berangkat ke Jambore Nasional, dia terpilih berangkat ke Jambore Nasional pada bulan Agustus. Dan berbagai kegiatan dan aktivitas. Dan nanti sepulang dari Jambore, nanti bisa dibagikan pengalaman dan segala hal yang ditempatkan di Jambore ke teman-temannya di hubungannya masing-masing. Masa ingin kan, akhirnya di sana mereka menjadi duta dari Kuartir Cabang, Jutramungka, Kota Kendari. Tampilkan yang terbaik, tuangkan seluruh apa yang mereka sudah dapatkan selama ini dalam proses, apa, baik itu latihan, pengetahuan, dan pengalaman yang sudah mereka dapatkan. Tingkat nasional bahkan menjadi rebu terbaik ketika Jambore Nasional keempat tingkat ya, di tahun 2019, tahun 2019. Bahkan sudah sempat mewakili Indonesia. Dan itu tentu menjadi kebanggaan. Kita sudah punya nama yang cukup baik di tingkat nasional. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab buat adik-adik yang sekarang penggalanya akan mengikuti. Baik nanti Jambore tingkat daerah di Kabupaten Munah maupun nanti ada Jamnas yang akan diselenggarakan di bulan-anam. Berarti ini baru diadakan lagi setelah vakum 2 tahun itu ya Pak. Makasih ya. Kayak apa saja sih? Kadang latihan tenang, latihan fisik, terus buat YLL. Persiapannya berarti sudah siap ya untuk ditampilkan di sana nanti. Terus ini, selain persiapan materi dan juga praktiknya, ada lagi yang disiapkan lainnya? Seperti keperluan di barang-barang yang mau dibawa di sana. Sama pasti jaga kesehatan. Terus ini, tadi kan pesannya Pak Wali buat adik-adik ini di sana tampilkan yang terbaik. Itu gimana harus pilih? Karena nanti di sana, untuk pentas ini kita akan menampilkan menari, storytelling, ada meniwani dan juga pelisi. Semuanya itu sudah dilakukan. Jadi juga bisa ditampilkan. Kalau boleh tahu tariannya tarian apa? Tarian luluk reasi. Harapannya nanti di sana nih? Bisa menarik banyak perhatian penonton. Terbaik dan terpakses. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.